Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi di sesi ke-8, di mana kita akan membalikkan peranan pengembangan sistem informasi dalam perbuatan keputusan bisnis. Apa kabar mahasiswa-mahasiswa sekalian? Semoga dalam keadaan saya tua alafiat. Salam jumpa di sesi ke-8, kegiatan tutorial online, kalau tutupan mereka kuliah SIM. Pada sesi ke-8 akan dibahas materi yang terkait dengan peran dan pengembangan sistem informasi dalam pembuatan keputusan bisnis yang memeliputi pembuatan keputusan bisnis, tipe keputusan, proses pembuatan keputusan, dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan membahas tentang setelah mengikuti tutupan ini secara khusus, mahasiswa dan mahasiswa akan mampu yang pertama menjelaskan beberapa tingkat tipe keputusan, yang kedua menjelaskan proses pembuatan keputusan maksimum material, yang ketiga menjelaskan fungsi manajemen menurut teori manajemen klasik, yang keempat menjelaskan intelijenis bisnis, yang kelima menjelaskan komponen lingkungan intelijenis bisnis, yang keenam fungsi analisa dasar data dalam perangkat donat intelijenis bisnis, yang ketujuh menjelaskan kelebihan kekurangan SDLC, yang keelapan menjelaskan konsep proyek pengembangan sistem informasi, yang kesembilan menjelaskan tahapan pengujian sistem informasi, yang ke sepuluh menjelaskan menjemen, yang sebelas menjelaskan kegiatan dalam melindungi proyek, yang kedua belas menjelaskan pengelolaan proyek pengembangan sistem informasi. Materi sumber ini berasal dari modul 8 dan 9 dalam bahan ajar cetak mata kuliah sistem informasi manajemen. MC 4207 untuk itu, silakan Anda pelajari kembali agar dapat lebih memahami materi sebagai sesi. Pertama ini, jangan lupa untuk selalu aktif memberikan tanggapan dalam forum diskusi. Selamat menikmati, Tuhan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.